Intro Selamat pagi pemirsa, belum genap 3 bulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat telah terjadi 336 bencana di tanah air. Dan yang terkini gempa bumi berkekuatan hingga 6,5 magnitudo di dekat Tuban pada Jumat pekan lalu. Meskipun memang hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi kejadian gempa secara akurat, peringatan dini gempa susulan atau potensi tsunami yang dari pihak berwenang semestinya disampaikan sedini mungkin agar jumlah korban terus ditekan. Namun nyatanya kondisi ini hingga kini masih belum teratasi. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Senin 25 Maret 2024 dengan tema Korban Kegagapan bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Bang Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Sehat Bang Kohar ya? Alhamdulillah. Cuman kita agak sedih mendengar berita yang belakangan ini bencana di beberapa daerah. Iya, betul. Tadi baru saja kita juga lihat ternyata masih banyak warga yang tinggal di tenda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ke sana namun sebelumnya kita akan bahas topik utama yang menjadi headline di Harian Media Indonesia hari ini. Ternyata ada yang sudah tidak aman lagi bagi mereka yang melarikan diri atau yang buron Singapura sudah tidak aman lagi. Maksudnya apa ini? Kita yang sorotin apa Bang Kohar? Ya, jadi mulai tanggal 21 Maret itu sudah berlaku tentang perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Ada tiga hal sebetulnya perjanjian yang sudah disepakati dan sudah mulai berjalan. Selain perjanjian terkait dengan ekstradisi, juga perjanjian tentang batas wilayah informasi penerbangan. Ini yang selama ini juga menjadi problem. Dalam konteks ekstradisi, ini mulai 21 Maret sudah berlaku bahwa semua pihak apakah itu Indonesia dan Singapura itu wajib menyerahkan. Kalau diketahui di negara tersebut terdapat buron tindak pidana di masing-masing negara. Jadi selama ini tidak belum ya? Selama ini Singapura masih menolak itu, Singapura masih alot tetapi akhirnya tahun 2023 kemarin kan ditandatangani. Nah pelaksanaannya mulai 21 Maret 2024. Untungnya buat pemberantasan korupsi? Ya jelas bahwa ketika selama ini para buron korupsi itu, buron koruptor itu bersembunyi di Malaysia, di negara yang di dalamnya tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, maka akan sangat sulit membawa mereka ke Indonesia. Di Singapura ya? Di Singapura, sehingga mereka bisa berkelit, mereka bisa nyaman, bisa menikmati hidup di sana, meskipun dia sudah tercatat sebagai koruptor di Indonesia. Secara pidana sudah difonis, dan karena takut dengan penjara, maka dia lari, dan satu-satunya tempat yang paling dekat dengan Indonesia, yang nyaman untuk mereka bersembunyi adalah Singapura. Karena tidak ada perjanjian ekstradisi. Nah dengan diadakannya perjanjian ekstradisi, maka ya tidak ada alasan lagi. Dan Singapura bukan lagi surga bagi para koruptor. Karena akan ada koordinasi dari para penegak hukum juga, tentu saja ya. Ya, bukan hanya koordinasi, dan ya nanti mereka terikat dengan perjanjian. Kalau sampai ada ditemukan koruptor misalnya bersembunyi di Singapura, dan dia buron, lalu pemerintah Singapura tidak mau mengirimkan, atau menolak mengirimkan, ya bisa kena masalah pemerintah Singapura. Karena sudah menaikkan perjanjian ini. Oke, jangan sampai koruptor nyaman di sana, tapi yang membuat tidak nyaman adalah harga tiket kalau naik. Drastis bangku hari ini, mungkin pemirsa di rumah sudah ada yang bersiap-siap untuk mudik, tapi begitu lihat tiket, waduh kenapa naik jadi di dua kali lipat, kenapa pemerintah juga harus mengawasi harga tiket ini? Ya pasti kan, karena begini, meskipun harga tiket ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran, begitu ya, tetapi tidak bisa dibiarkan semau gue, kira-kira begitu. Tidak bisa dibiarkan sesuka-sukanya untuk mengendalikan harga tiket, untuk menaikkan harga tiket. Bayangkan sebuah momen seperti lebaran gitu, dimanfaatkan untuk menjual tiket hingga dua kali lipat. Nah, ini di luar kewajaran, karena batas kenaikan biasanya, biasanya itu paling atas itu adalah ya paling banter sekitar 40 persen. Itu batas atas ya? Ya, kalau 40 persen itu masih dinilai sebagai sebuah kewajaran, karena memang ini peak masa ya, peak momen bagi mereka untuk ya mendulang keuntungan. Tetapi ketika naiknya sampai 100 persen, sampai di luar kewajaran, maka ya konsumen yang tercekik. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena konsumen tidak punya pilihan, tentunya. Pilihannya ya, kalau mereka tidak mau naik pesawat, naik kereta, kereta juga sudah habis. 37 juta orang berebut untuk naik kereta, lalu naik mobil pribadi mungkin takut kecapean gitu kan, karena kena macet di jalanan, ada 35 juta orang yang menggunakan kendaraan pribadi, naik bis juga sama. Jadi, baik kereta, bis itu sama-sama mahal, dan sudah diburu, maka yang relatif agak longgar, itu tiketnya adalah pesawat. Tetapi, itu sekarang sudah naiknya. Masa longgar, Bang Baru? Artinya longgar itu begini, artinya longgar itu, tiketnya masih tidak seperti war tiket. Tidak pernah memperebutkan tiket seperti kayak kereta api. Kalau Anda sekarang mau mencari tiket kereta api Hamin 5 misalnya, itu sudah tidak ada. Sudah sold out semua. Sudah sold out. Sudah susah. Begitu juga dengan bis. Jadi, pesawat menjadi satu-satunya alternatif, tapi, karena harganya mahal, ya, meskipun mahal, mereka tujuannya adalah untuk bersilaturahmi dengan keluarga, ya, berapapun akhirnya tetap dibeli. Nah, ini yang mengapa pemerintah perlu ikut turun tangan untuk menentukan agar kemahalan tiket ini bisa di, di apa ya, di reduce, dikurangi, bisa ditekan supaya tidak semena-mena menekan konsumen. Jangan mengatasnamakan hukum ekonomi ya. Nah, betul. Karena konsumen yang diurunkan. Permintaan penawaran dan seterusnya. Oke. Kita masih bisa mengkritisi soal harga tiket, tapi semoga kita tidak dilaporkan, Bang Kohar. Ini soal kebebasan berpendapat ya. Hentikan kriminalasi kebebasan berpendapat. Jadi, sudah ada MK mengabulkan sebagian gugatan konstitusional terkait dengan pasal pencuara nama baik dan beritabong. Apakah ini kabar baik bagi demokrasi di negeri ini, Bang Kohar? Ya, ini adalah sebuah kabar baik, sebuah langkah. Ini keputusan, ada yang bilang ini keputusan kecil, tapi sebuah pikiran besar itu, hasil yang membesarkan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kan menjadi problem. Kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran, kerap kali dikriminalisasi. Kriminalisasi itu kan mereka tidak melakukan tindakan kriminal, tapi dibuat menjadi kriminal. Itu namanya kriminalisasi. Hal ini sudah pernah mengena pada aktivis demokrasi, Haris Azhar, Fathia, lalu dua-duanya kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan. Mahkamah Konstitusi menghapus pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang kabar bohong. Kabar bohong yang bisa dipidana, kabar bohong yang membuat keonaran. Itu kan sebuah aturan lama, aturan zaman Belanda yang kemudian diadaptasi oleh aturan Indonesia yang selama ini menjadi pasal karet. Tarik ulur. Tafsirnya itu lebih banyak menggunakan tafsir kekuasaan. Tafsir pemerintah. Nah, kalau tafsir itu sudah menggunakan tafsir kekuasaan, maka ya tentu saja arahnya adalah bisa saja orang yang sebetulnya menyampaikan ekspresi ya, menyampaikan ekspresi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tetapi dibumbui oleh hal-hal yang mungkin bersifat agak provokatif, sehingga dianggap melakukan keonaran, ya bisa saja kemudian dia ditangkap. Dipercarakan secara pidana. Bahkan meskipun maksudnya itu untuk menyuarakan kepentingan publik ya Bang sebenarnya ya. Nah, disinilah selama ini aturan ini menjadi problem. Aturan ini menjadi masalah. Dari sisi penguasa, ya dia menganggap bahwa ya ini adalah sebuah tindakan provokasi yang membuat keonaran sehingga melanggar pasal 14 dan pasal 15. Nah, ini yang harus disyukuri karena Mahkamah Konstitusi akhirnya mencabut dua pasal itu, yang itu artinya ya harus dilaksanakan. Tidak boleh lagi ada tawar-menawar terkait dengan kebebasan dalam menyampaikan pendapat karena Undang-Undang Dasar 45 menjamin itu. Sudah jelas ya. Hak konstitusional warga, hak konstitusional siapapun yang ada di bumi Indonesia adalah ada kebebasan berserikat, ada juga kebebasan menyampaikan pendapat. Oke. Jadi itulah apa namanya kabar baik kita harapkan karena yang terkini juga ada dari Karimun Jawa seorang aktivis lingkungan di penjara padahal dia menyorakan kepentingan publik itu yang disoroti. Kepentingan lingkungan kan. Kepentingan lingkungan. Oke. Kriminalisasi kebebasan berpenar itu bencana bagi demokrasi. Jadi jangan sampai gagap soal gagap mengatasi bencana Bangkar itu yang diangkat oleh media Indonesia hari ini. Apa yang disoroti terkait dengan bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi? Ya, yang terutama adalah ketika kita menghadapi bencana terakhir yaitu gempa bumi di bawahan Gresik dan Tuban gempa bumi dengan kekuatan yang sangat dahsyat maknitudonya 6,5 yang pertama adalah 6,0 lalu kemudian gempa susulan lebih kecil lebih kecil tetapi kemudian sorenya ada gempa lagi yang sangat dahsyat ratusan kali tadi ya ratusan kali tapi yang paling dahsyat adalah yang sore yang gempa kesekian gempa pertama jam 11 siang itu 6,0 magnetodonya lalu kemudian yang 15,30 sore hari itu 6,5 itu yang kemudian bahkan membuat BMKG pun terkejut shock terkejut kenapa? karena ini gempa yang terakhir ini adalah gempa yang sesarnya itu belum terpetakan oleh BMKG inilah yang membuat kekagetan nah kekagetan berikutnya adalah bahwa dampak dari gempa ini masih saja luar biasa dahsyat ya alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa tetapi paling tidak ya bangunan pada runtuh masyarakat ketakutan karena belum terbiasa untuk menghadapi halal yang sangat dahsyat seperti ini sampai tinggal di tenda semua tadi ya sampai tinggal di tenda semua nah ini peringatan bagi kita jangan sampai kemudian publik itu selalu yang menjadi korban bagi kegagapan dalam memitigasi bencana tirulah Jepang Jepang sangat siap dalam menghadapi bencana bencana itu bahkan saya masuk kurikulum yang nanti kita akan bahas lebih lanjut bangkohar kita dengarkan lebih dahulu paket editorial media Indonesia kali ini inilah pemirsa korban kegagapan selamat menyaksikan korban kegagapan kejadian bencana sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia sejak lama sayangnya hingga kini kita masih saja tergagap menghadapi terutama dalam memitigasi bencana usia tahun ini belum genap 3 bulan namun Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat telah terjadi tidak kurang dari 336 kejadian bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat disusul 8 wilayah di Jawa Tengah yang sampai sepekan lebih terendam banjir menjadi peristiwa bencana yang paling menonjol puluhan jiwa melayang ratusan ribu penduduk terpaksa mengungsi dan kerugian total mencapai triliunan rupiah kini yang terbaru rangkaian gempa bumi berkekuatan hingga 6,5 manik Tudo terjadi gempa dengan kedalaman 10 km di jarak 130an km dari Tuban Jawa Timur pada Jumat lalu itu merobohkan ribuan bangunan tidak ada korban jiwa namun getaran gempa meruntuhkan ribuan bangunan dengan kerusakan terkonsentrasi di Pulau Bawean Gersik dan Tuban gempa kali ini layaknya sebuah peringatan bahwa kita masih lemah dalam menghadapi potensi bencana gempa bagaimana bila yang terjadi gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur Jawa Barat pada 21 November 2022 walau berkekuatan lebih rendah yakni 5,6 manik Tudo daya rusak gempa Cianjur lebih besar karena berpusat di daratan dan sama dangkalnya pemerintah kabupaten setempat menyebut korban jiwa mencapai 600 orang akibat bencana tersebut pada dasarnya gempa bumi tidak mematikan korban jiwa maupun luka-luka timbul karena tertimpa bangunan atau material lainnya korban terlambat menyelamatkan diri atau berlindung hingga saat ini memang belum ada teknologi yang bisa memprediksi kejadian gempa secara akurat hingga hitungan bulan atau hari apalagi jam walau begitu peringatan dini gempa susulan atau potensi tsunami yang tersampaikan secara cepat bisa memberikan perbedaan ratusan bahkan sampai ribuan nyawa peringatan dari pihak berwenang semestinya diblas sedini mungkin melalui ponsel kemudian dengan cepat diteruskan lebih luas ke warga lewat kentungan sirine atau peringatan suara yang harus terdengar oleh seantero desa atau kelurahan di sisi lain masyarakat harus lebih dahulu memahami apa yang harus dilakukan untuk merespons peringatan itu sampai saat ini pemahaman itu masih sangat rendah perilaku mitigasi bencana belum meresap menjadi budaya dalam keseharian masyarakat penanaman pemahaman paling tepat ialah melalui pendidikan di sekolah pengetahuan antisipasi bencana termasuk dalam menyelamatkan diri yang didapat siswa kemudian harus berulang kali diuji secara acak misalnya satu kali dalam sepekan hingga benar-benar tertanam dan menjadi kebiasaan untuk gempa bumi sebetulnya kita cukup mencontoh sepenuhnya apa yang dilakukan Jepang keandalan mitigasi mereka sampai ke tingkat perorangan warga sudah teruji itu sebabnya ketika gempa dasyat dengan kekuatan 7,5 magnitudo yang menerpat Jepang pada 1 Januari 2024 jumlah korban jiwa relatif sedikit kurang dari 200 orang keandalan mitigasi gempa di Jepang juga mendapatkan andil besar pada kepatuhan dalam mendirikan bangunan yang tahan gempa di Indonesia peraturan terkait itu sudah ada akan tetapi implementasinya masih sangat longgar dan kewajibannya belum sampai pada bangunan permukiman entah sampai berapa kali lagi pemerintah mesti diingatkan tentang segala hal terkait mitigasi bencana tersebut yang jelas kedatangan bencana yang lebih besar seharusnya sudah diakini sebagai keniscayaan jangan sampai nyawa rakyat terus menerus menjadi tumbal ketidakbecusan mengantisipasi kebencanaan terkait terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 kami akan kembali usaha jeda tetaplah di Editorial Media Indonesia dan kembali di Editorial Media Indonesia kita masih membahas terkait dengan tergagap menghadapi terutama dalam memitigasi bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia dan korban kegagapan itulah yang menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini untuk membahasnya lebih lanjut kita langsung bergabung bersama atau melalui sambungan telepon dengan kepala pusat gempa bumi dan tsunami BMKG Daryono Pak Daryono selamat pagi apa kabar halo selamat pagi mas selamat pagi Pak Daryono ingin meminta konfirmasi jadi gempa yang di bawian yang air-air ini memang belum terpetakan sesarnya ini maksudnya apa Pak Daryono itu sudah mengatakan terpetakan itu pada awal-awal gempa mas ternyata kami mendapatkan menunjukkan yang cukup bagus ya dari sumber gempa ini ternyata memang sudah ada yang dipublikasikan oleh Paperland jadi jalur sesar ini berada di zona sesar tua pola meratus setelah satu jalur sesar di pola meratus ini diduga mengalami reaktifasi sesar dan memintus gempa mas jadi epicenter gempa bawian itu ternyata terletak tepat di jalur sesar yang sudah terpetakan oleh Paperland 2019 itu dan jika kita mencermati lokasi pusat gempa bawian tampak epicenternya terletak tepat pada jalur sesar muria yang dipublikasikan Paperland namun jalur sesar ini berada di zona sesar tua pola meratus masih yang ini sudah banyak ahli kita paham dan tapi masih polanya itu masih umum ya tapi Paperland ini bisa memetakkan dan galur sesar itu disitulah letak epicenter gempa yang letaknya di 37 km barat Pulau Bawian oke ini kan kedalamnya 10 km ya Pak Daryono alur informasinya itu seperti apa mulai dari BMKG hingga sampai ke tangan masyarakat mekanismenya seperti apa Pak Daryono iya jadi kita itu kan memasang sensor keempat turun Indonesia ya ada lebih dari 500 sensor sismograf kemudian dikirim ke pusat operasional kita di kelayaran itu menggunakan satelite ada juga yang melalui GSN kemudian sampai di kantor pusat itu dalam akusisi sinyal-sinyal tempayat kemudian disitulah automatic detection itu bisa me mengerjakan sendiri ya automatic detection menentukan titiknya di mana kekuatan berapa kekuatan berapa ini kurang dari 2 menit sudah ketemu dan kemudian kita perlu akan dari kurang dari 3 menit kita sudah sampai kepada peralatan yang menyebar luaskan info ini baik itu WRS kemudian SMS kemudian juga aplikasi-aplikasi Android Info PMKG warning mobile kemudian juga banyak-banyak aplikasi yang kita siapkan memang agar sampai kepada masyarakat dengan tepat oke nah SMS kemudian yang berbasis mobile tersebut apakah memang bisa dipastikan langsung sampai ke device yang dimiliki oleh masyarakat Pak Daryono iya selama masyarakat bisa menginstall melalui device terus dia akan memiliki aplikasi itu mas ini berdiamin real time dan kurang dari 3 menit itu sudah bisa di ketahui publik lokasi kekuatan kedalaman bahkan nanti kita untuk 3 menit itu potensi tsunami atau tidak kita sudah di dalam oke jadi apa yang ada di dalam pemberitahuan tersebut untuk upaya mengurangi korban dan juga kerusakan apa yang termuat dalam pemberitahuan ke masyarakat tersebut supaya tidak timbul banyak korban seperti itu jadi dari aspek informasi tempat ini kita bisa memberikan kesempatan masyarakat untuk misalnya evakuasi jika ada tsunami jadi sebelum tsunami sampai ke pantai diharapkan informasi dipegang oleh masyarakat dan bisa berjalan dari pantai itu bagaimana korban bisa berharga dan bisa menyelamatkan masyarakat pesir oke BMKG pernah bekerja sama dengan lembaga pendidikan tidak pak untuk misalnya diminta pendapat dalam proses evakuasi misalnya untuk sosialisasi bagi masyarakat misalnya iya kita beberapa kali menjadi narasumber di di kemudian juga di kemudian pendidikan bahkan BMKG itu memilih program namanya sekolah lapang keempat dan BMKG goes to school jadi kita itu sudah lebih dari 5.000 siswa kita edukasi setiap bulannya jadi memang kita harus mentor-t mentor untuk mengedukasi ada yang sekolah karena memang tampaknya kurang-kurangnya belum-belum begitu bisa mengakomodir ini ya sehingga kita memiliki program itu agar ada di siswa sekolah itu tidak gagap tidak cukup terhadap fenomena kemudian tsunami ini nah ini untuk ada di siswa sekolah kalau yang untuk senior untuk para stakeholder untuk BPD TNI Polri kemudian SAR dan lain-lain yang lebih senior itu kita sudah mengadakan kegiatan kelah-lahan gempa dan itu di kabupaten atau di kota atau di provinsi kita harus buat itu dan kita memiliki OVT yang banyak sekali lebih dari 32 untuk mengedukasi ini oke baik Pak Daryono terima kasih Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pak Daryono terima kasih sudah bergabung di Indonesia jadi ternyata sudah sering dilakukan sosialisasi tapi memang belum masuk sampai kurikulum itu penting tidak Bang Kohar mengurangi gagabat ini ya betul itu penting kurikulum itu penting untuk dimasukkan sehingga kita ini kan hidup di atas lempeng tektonik yang antar pertemuan antar lempeng itu berpotensi untuk terjadinya gempa itu pula yang dialami di Jepang nah Jepang itu mengapa kalau terjadi gempa dengan magnitudo yang besar korbannya relatif minim ya meskipun kita tidak bisa menoleransi bahwa satu nyawa berarti tidak bergabung tetapi bila dibandingkan dengan negara-negara lain dengan tingkat skala gempa yang sama tapi Jepang itu korbannya sangat sedikit bisa meminimalisir ya karena mereka sangat siap mulai dari di kurikulum lalu proses pemberitahuannya kepada publik itu sangat cepat jadi misalnya ditemukan sebuah gempa di titik A begitu maka hanya dalam waktu 10 sampai 20 detik detik ya hitungannya kita masih menit 20 detik kita masih hampir 3 menit antara 2 sampai 3 menit Jepang itu sudah hitungan detik mengapa Jepang bisa begitu karena mereka punya GPS-GPS yang tersebar di berbagai titik yang GPS-GPS ini akan memberikan sinyal begitu ada salah satu pergeseran itu berarti ada gempa di sebuah titik maka itu langsung proses pemberitahuan itu langsung cepat melalui televisi melalui media yang lain termasuk melalui handphone melalui handphone yang tersebar bisa disampaikan kepada siapapun dalam hitungan detik tadi itu nah dengan hitungan detik maka ada kesempatan bagi orang kalau lah ada gempa susulan misalnya mereka bisa melakukan penyelamatan diri mereka bisa mengevakuasi diri dan keluarganya atau keluar rumah dulu jadi hitungannya betul-betul hitungan yang detik itulah kenapa ketika Januari lalu di Jepang terjadi gempa dengan magnitude 7,5 korbannya kan 200 orang kurang dari 200 orang bandingkan dengan skala yang sama yang pernah terjadi di Turki, Suriah beberapa tahun yang lalu waktu itu 7,5 magnitude-nya yang meninggal berapa 50 ribu orang tahun 2010 di Haiti dengan 7,5 magnitude yang meninggal 100 ribuan orang nah mengapa dengan skala yang sama dengan tingkat kedalaman gempa yang kurang lebih sama tingkat magnitude yang sama kok korbannya berbeda sangat jauh karena yang satu siap yang satu tidak siap yang satu betul-betul detail sadar bahwa mereka hidup di atas lempeng yang terus-menerus bergesek Jepang Jepang itu kan 20% sumbangan gempa di dunia itu dari Jepang artinya gempa yang terjadi di dunia ini 20%-nya ada di Jepang dengan magnitude-nya 6 rata-rata nah ini kan berarti tinggi sekali dengan kesadaran itu maka Jepang kemudian merumuskan melalui pendidikan disiapkan kurikulumnya dan dijalankan bagaimana cara mitigasi bencana bagaimana cara evakuasi dari bencana dan seterusnya lalu bagaimana sistem peringatan dininya bahkan sampai pada ketika terjadi bencana ketika terjadi gempa itu penyampaian pesan itu rantai pesan sampai ke masyarakat hitungannya sudah bukan lagi menit tapi detik sehingga masyarakat yang dalam jarak sekian ada potensi untuk terkena dia sudah bisa melakukan penyelamatan diri dulu bahkan sampai pada anggaran anggarannya juga besar kita ini tidak sampai 1% nanti kita akan bahas lebih lanjut Bang Kohar tidak sampai 1% 4-5 triliun padahal kerugiannya jauh lebih besar dari itu termasuk peraturan pemerintah soal struktur bangunan itu juga yang dilakukan oleh Jepang nanti kami akan kembali dan bahasanya dan kami akan undangan untuk berpartisipasi usai jeda tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan ibu liya terima kasih ini ini kalau saya lihat judul editorial korban kegagapan saya tidak tahu lagi ini gagap apa ya karena kalau dikatakan biasanya gagap teknologi saya rasa semuanya sudah mahir ya kalau teknologi ini cuman saya biasanya kalau pejabat itu mengadakan studi banding luar negeri itu saya tidak tahu ya apakah studi bandingnya itu ada kebutuhan dengan kebutuhan daerahnya ini yang saya biasa lihat ini sering mengadakan kunjungi ke negeri tapi sepertinya tidak atau kurang bermanfaat di daerahnya masing-masing jadi barangkali ini para pejabat ini kalau mengadakan studi banding misalnya seperti yang dikatakan bahwa daerahnya itu mungkin rawam bencana maka selalu ke Jepang ya studi banding ke Jepang supaya apa yang dibawa ilmu yang dibawa itu bisa dimanfaatkan di daerahnya jadi kalau daerahnya daerah bencana daerah rawan bencana maka seharusnya studi banding ke Jepang supaya anggaran negara itu bermanfaat kepada masyarakat banyak karena ini atas kelalaian para pejabat-pejabat petinggi kita itu maka masyarakat sebenarnya akan menjadi korban walaupun ini adalah musibah ya karena bencana alam tapi kan bisa diantisipasi bisa diminimalisir sehingga korban kurang jadi mudah-mudahan ke depan ini pejabat-pejabat yang ada itu kalau selalu mengedakan tuyungan kulit negeri atau sudah banding atas nama itu dibanding sesuai dengan kebutuhan daerahnya seperti tadi sering gempa ke Jepang karena Jepang itu tadi dikatakan diulas bahwa itu ada dia sudah menir di dalam kegempaan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang kena musibah diberi ketambahan dan memberi atau mengambil hikmah kita semua ini bisa mengambil hikmah dari bencana yang ada baik terima kasih Ibu Lia dari Makassar, Sulawesi Selatan sudah kami tanggap poinnya ada Pak Ishar selanjutnya dari Cilegon, Banten Pak Ishar selamat pagi silahkan Pak Ishar selamat pagi jadi begini ya sebagus apapun sistem yang kita punya ini kalau tidak didukung oleh kehandalan alat-alatnya dan kemampuan manusia yang terlibat di dalam sistem itu ya dia tidak akan memperhatikan jadi yang sangat penting bagi kita adalah sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh ketua BMKG itu ya tapi permasalahannya ini apakah dilakukan secara regular atau tidak jadi yang kalau di industri itu kan sering dinamakan drill drill itu harus dilakukan secara regular untuk meyakinkan alat-alatnya semua berfungsi dan orang-orangnya itu handal tentu saja kalau pendidikan melibatkan pendidikan itu sangat penting jadi orang tahu bagaimana yang harus dilakukan kalau terjadi bencana atau mitigasinya jadi yang paling penting itu kita harus meyakinkan kita ini selalu di update atau dilatih terhadap kemampuan untuk menghadapi sistem bencana ini jadi harus ada pendukungan ya dukungannya berarti kan berencana dan mungkin termasuk juga biaya atau budget untuk melakukan drill itu secara berkala sekitar itu saja demikian terima kasih terima kasih Pak Ishar dari Cilegon Banten selanjutnya Ibu Indra di Cirebon Jawa Barat Ibu Indra selamat pagi selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Bung Abdul Kohar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Bu Indra ya jadi para pemegang kewenangan Pemda itu di masing-masing kabupaten atau provinsi itu malas untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana menghadapi bencana apalagi membuat anggaran untuk meminta alat-alat yang diperlukan seperti tadi dikatakan Bapak yang tadi kan alat-alatnya mahal sekali untuk memprediksi keadaan yang akan terjadi itu nah anggarannya kecil jadi bertahun-tahun juga mungkin belum terlaksana dan anehnya kalau sudah ada itu bisa hilang tidak terkontrol tidak terjaga jadi memang masyarakat kita belum siap untuk menghadapi bencana-bencana yang akan terjadi ini nah kalau kalau keadaannya kebalikannya ada terjadi bencana lalu semua sibuk ini kedengarannya seperti pahlawan yang mempertontonkan kedermawanan mengadakan itu mengadakan ini dan misalnya seperti si Anjur itu baru diadakan pembangunan rumah anti gempa yang tentunya ini suatu proyek baru buat yang berwenang bukan kita berprasangka tapi keadaannya begitulah nyatanya jadi yang yang paling penting memang diajarkan keseluruh lapisan masyarakat yang daerahnya sudah terdeteksi untuk ada bencana itu jalankan itu pelajaran bagaimana untuk mengatasi bencana itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Indrah ada beberapa poin Bang Kohar kita bahas tadi rumah anti gempa dulu deh ya ternyata sudah memiliki sebetulnya standar nasional Indonesia yang diberlakukan bagaimana struktur bangunan itu harus seperti apa dan harus tahan terhadap gempa yang bagaimana dan apa yang dilarang jadi model dari mulai model betonnya kemudian model besinya itu harus yang menggunakan apa dan bagaimana itu semua kan sudah ada standarnya semua standar itu sudah ditetapkan sebetulnya ini juga relatif terlambat tetapi tetapi yang penting sekarang sudah ada aturannya hanya saja penerapannya kita masih tergagap juga kita ini selalu seperti itu kenapa penerapannya tergagap nanti kita akan bahas lebih lanjut bangkohar kita harus jeda terlebih dahulu nanti kami akan melanjutkan editorial usaha jeda tetap bersama kami dan kembali di editorial media Indonesia jadi bangkohar tadi terakhir sampai di rumah anti gempa ya apalagi ini kan sesannya sudah dipetakan artinya sebenarnya sudah bisa ditentukan dong ya betul bangunan-bangunan yang ada di radius sekitar pusat-pusat yang memungkinkan terjadinya benturan lempeng itu maka dia harus menetapkan kaedah-kaedah tahan gempa dan itu harus diterapkan secara ketat mengapa Jepang itu bisa lolos dari korban meminimisir korban karena mereka sangat ketat dalam menerapkan aturan barang siapa yang membangun gedung membangun sebuah bangunan tanpa standar atau meleset sedikit saja dari standar maka dia kena risiko denda yang sangat besar nah Jepang berinvestasi sangat besar terhadap hal-hal seperti ini termasuk dalam hal menganggarkan kebencanaan yang terkait dengan gempa lebih dari 50 triliun mereka siapkan setiap tahun rata-rata bandingkan dengan Indonesia yang cuma 4 triliun selain itu begitu terjadi gempa dana cadangan itu akan dipakai dan kemudian ditambahkan lagi bahkan Indonesia ini tiap tahun 22 triliun lebih kerugian kerugian akibat bencana terutama gempa nah kalau kita tidak bangkit tidak berinvestasi terus-menerus memelihara kegagapan maka akumulasi ini akan selalu terjadi dan korban akan selalu berjatuhan ini yang harus segera kita lakukan lakukanlah revitalisasi alat-alat yang perlu diperbaiki jaga alat itu dengan sebaik-baiknya jangan tiba-tiba kemudian alatnya hilang sangat ketat hukum mereka mereka yang mencuri alat-alat itu hukum mereka yang membangun misalnya konstruksi yang potensial untuk membahayakan penghuni yang ada di dalamnya gedung misalnya harus dicek betul apakah gedung tersebut betul-betul sudah dibangun di atas sebuah konstruksi yang tahan gempa atau tidak dan tahan gempanya sampai berapa nah intinya adalah kegagapan itu hanya bisa dilawan apabila kita terus-menerus tidak pernah bosan mengingatkan tidak pernah bosan melakukan simulasi dan ketika bencana terjadi maka kita sudah siap intinya adalah kesiapan itu yang akan membedakan negara satu dan negara lainnya Jepang sudah membuktikan itu ketika Haiti 100 ribu Jepang cuma 160an ketika Turki dan Suriah terkena gempa yang hampir sama magnetodonya dan kedalamannya korbannya 50 ribu Jepang bisa hi bilangan 100 baik semoga gempa-gempa kali ini lagi-lagi bisa menjadi evaluasi dan menjadi masukan supaya tidak ada lagi kegagapan dalam mitigasi bencana dan tidak lagi ada korban terima kasih Bang Ohar ya terima kasih sudah berbagi di editial media Indonesia kali ini dan pemirsa keandalan mitigasi gempa seperti mendirikan bangunan tahan gempa peraturannya sebenarnya sudah ada tetapi implementasinya masih sangat longgar dan kewajibannya pun belum sampai kepada masyarakat berkali-kali pemerintah harus diingatkan tentang segala hal terkait dengan mitigasi bencana jangan sampai nyawa rakyat terus-menerus menjadi tumbal akibat selalu gagap mengantisipasi bencana terima kasih sudah menyaksikan editorial media Indonesia saya Iqbal Himawan sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.